Selamat siang sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Karolin Tirta Jasa SPOGK Hari ini kita memasuki bulan puasa Bagi yang muslim dan muslimah, saya mengucapkan selamat berpuasa Semoga puasanya berjalan lancar dan banyak berkah tentunya Nah, menjelang bulan puasa ini banyak yang menanyakan pada saya Terutama ibu-ibu hamil, apakah aman ya dok kalau ibu hamil berpuasa? Tentunya saya akan membahasnya dari segi medis ya Jadi kalau dari segi medis, bayi yang dikandung tentunya membutuhkan nutrisi yang kontinus Dari si ibu tentunya, karena bayi tentunya bergantung pada asupan nutrisi Termasuk zat-zat gisi, vitamin, mineral, dan juga oksigen dari sang ibu Jadi sebetulnya kalau pada usia hamil yang sudah agak besar ya Trimester 2 ke atas, trimester 2 akhir, trimester ketiga Oke-oke aja sebetulnya untuk berpuasa silahkan Yang agak mengkhawatirkan dan perlu pertimbangan adalah bagi yang hamil awal Karena biasanya ibu-ibu yang dalam kehamilan trimester pertama Banyak yang dideram mual dan muntah berlebih Karena tingginya kadar hormon kehamilan saat awal Jadi ketika mual dan muntah berlebih, ditambah lagi Karena asam lambung meningkat, tentunya sakit mah Juga biasanya rata-rata kambuh ya pada hamil trimester awal itu Terutama saat kehamilan mencapai usia 8 minggu Dimana kadar hormon beta HCG sedang tinggi-tingginya Tentunya ya kalau dibarengi dengan puasa Kondisi akan lebih parah lagi buat sang ibu Yang paling ditakutkan adalah malnutrisi ya Dan dehidrasi tentunya Sehingga nutrisi, cairan, dan obat-obat pun harus masuk lewat infus Dirawat pasiennya di rumah sakit Jadi pada kondisi seperti ini tentunya puasa tidak dianjurkan Juga pada kehamilan-kehamilan Dimana si bayinya ini kecil Kecil dalam arti mengalami IUGR Intrauterine Growth Retardation Nah apakah IUGR itu sebetulnya ada IGTV-nya tersendiri Sudah saya buat ya topiknya IUGR, Intrauterine Growth Retardation Atau perlambatan pertumbuhan bayi di dalam kandungan Nah pada kondisi bayi yang sudah kecil ini Jika asupan nutrisi tidak secara kontinus diberikan kepada bayi Tentunya bayinya akan terhambat pertumbuhannya di dalam rahim ibu Jadi pada kondisi seperti ini juga perlu diperhatikan Juga pasien-pasien hamil dengan kondisi diabetes dalam kehamilan Yang sedang mendapat suntikan insulin Tentunya harus didiskusikan mengenai berpuasa ini Kepada dokter penyakit dalam yang akan mengawasi Naik turunnya kadar gula darah selama kehamilan Karena tentunya tidak boleh terjadi lonjakan gula darah yang terlalu tinggi Atau bahkan sebaliknya yang lebih berbahaya lagi Kalau dalam terapi suntikan insulin tentunya bisa saja Kalau sedang berpuasa kadar gula darahnya turun lebih cepat Jadi semua kondisi kesehatan ini memerlukan pemantauan khusus Juga pada ibu-ibu yang mengalami resiko kelahiran prematur Bayi lahir kecil itu juga perlu perhatian khusus Terutama untuk ibu-ibu yang hamil kembar Atau dengan masalah inkompetensia cervix Yang sudah diikat dengan sir klase Setiap saat kontraksi dini bisa saja terjadi Yang menyebabkan bayinya juga bisa lahir secara prematur Di luar kondisi-kondisi yang saya sebutkan tadi Sebetulnya puasa relatif aman untuk ibu hamil Jadi silahkan saja berpuasa Selama kondisi ibu dan bayi dipastikan bisa aman Dan senantiasa lakukan kontrol hamil rutin dan teratur Serta diskusikan semuanya dengan dokter yang menangani Sekian dan terima kasih Semoga menjadi manfaat